Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah tampilan awal ketika baru setup Rufy setelah merupakan connect dengan debit atau credit card dan login Oke saya turn on dulu Untuk trainernya Coba kita connect secara manual saja untuk sensor-sensornya Heart rate dulu, ini saya pakai heart rate-nya di chest strap dari Garmin Nah ini langsung terbaca Smart trainernya Langsung terbaca, ini rider Terus cadence-nya saya pakai sensor terpisah Langsung terbaca, ini dari Garmin Cukup lama, mungkin nanti nyalakan dulu Oh ternyata sudah connect Belum, masih connecting proses tadi Oke and Let's write Dan berikut ada tampilan awal Ketika baru mulai Rufy Judulnya Rufy Tutorial Saya tidak tahu menggunakan router yang mana Tapi coba kita langsung tes Pojok kiri atas Ada watt, kemudian heart rate Kemudian speed Cadence Jaraknya di mana ya? Oh di bawah Jika dilihat sisi kiri Batu-batunya itu dilihat asli Bukan 3D seperti di Zwift Bahkan jalannya juga Ini mirip dengan Rasa-rasanya menggunakan Google Street View Lebih mulai berat Wait, slope-nya ada di sebelah kiri Agak atas Yang warna kuning 1,3% Coba sini saya skip Sampai akhir untuk Kutura Rite ini Karena speednya akan cukup lemah Sebelum kita skip Ternyata disini ada Kayak semacam Opsi untuk drafting Yang mana kita bisa langsung tahu Berapa watt yang bisa kita hemat Ada di tengah-tengah agak atas 4,1% Coba kita berada di belakang ini Cyclic line-nya Cyclic line yang berwarna ungu ini Coba di hold Dan ketika menyalip langsung hilang untuk Buat yang dihemat ketika drafting Tapi karena najak sepertinya tidak terlalu berasa Harusnya ketika mode yang full speed Buatnya mobilnya juga mobil asli Dan berikut adalah tampilan ketika Rute tutorialnya sudah berakhir Ternyata itu adalah rute di Atlantic Road Norwegia Coba kita end-ride saja untuk mengecek rute yang lainnya End-ride atau continue Coba end-ride Oke ini dapat kesimpulan dari training tadi Coba kita close saja Terus mengecek rute yang ada Ride the world Wah ini rute Dari iconic route seluruh dunia APD West France Nah ini menarik Coba kita APD West Let's start Nanti kita skip saja Dari start hingga finish mungkin Karena sepenyiakan cukup lama untuk waktunya Oke disini kita langsung dapat beberapa partner Kemungkinan ini dari real user Atau bot saya juga kurang tahu Tapi sepertinya dari real user sih Dilihat dari avatarnya dan nama-namanya Cukup ramai juga untuk guna Rufy ini Oke disini bisa kelihatan Jika rute flat Ketika mode drafting Bisa menghemat sampai Terlihat 19-20W Maka hingga 25W Jika terlalu dekat Maka bisa hilang Itu kan artinya menyalip Kita cek panjang rutenya Sampai 13,9K mungkin Tadi average gradientnya Sampai 8% Terlihat ada truk di depan Dan ini langsung berbelak Melarik Hal yang berikutnya Yang bisa kita bahas disini adalah Mengkonekkan Aktiviti di Rufy ini Ke Strava Nah ini tampilan ketika Aktivitasnya sudah selesai Bisa di NRAD atau Mungkin lain sebagainya Nah di bagian bawah sini Atau klik tombol Konek Strava Account Coba kita klik apa yang terjadi Berikut tampilan Setelah login Strava Setelah klik tombol tadi Klik authorize Oke dan sudah Connected Ini harusnya langsung Connect ke Strava sih Coba sekarang saya connect ke Garmin Biasanya jika connect ke Garmin Akan auto post ke Strava Jika Garmin Connect ke Strava Jadi tidak usah takut Jika connect dua-duanya Karena ada kayak semacam Kondisian yang cukup Smart di Garmin dan Strava Jika ada rute start Dengan waktu yang sama Rute yang sama Biasanya akan Tidak terjadi double Oke so far so good Kita kembali ke Rufy Coba cek rute lainnya Untuk mengecek Auto post ke Strava Apa berhasil Kita cari yang pendek-pendek Saja mungkin Pendek dan flat Agar cepat selesai Wait Ini rutenya juga Tidak harus langsung finish sih Mungkin kita cuma Bisa sampai 5 kilo Padahal rutenya Bisa sampai 20 kilo Nah ini bisa Di end rate Terlebih dahulu Dan nanti akan langsung Save Dan bisa post ke Strava Jika sudah di-sync akunnya Logo Strava disini Artinya ada life second Ini cukup menarik Oh ini ada stage 13 Di La Vuelta Espana 2023 Let's get try Kita coba paling Sekitar 2 kilo Kemudian save Dan lihat hasilnya Di Strava Dan yang cukup menarik Tempelannya mirip ketika race-nya Sponsor kanan dikininya Juga sudah terpasang Baik dari start Sebenarnya finishnya Nanti juga mirip Sepertinya minus untuk Untuk penontonnya Cukup gelap disini Mungkin disana Sedang Modes saja Meluju malam Dan Satu hal yang Baru saya sadar Ternyata By default Tidak ada background musiknya Dan bahkan suara Real ketika Penggoes Seperti drive frame Dan sebagainya Tidak ada terdengar Mungkin ada settingan tersembunyi Tapi saya lebih suka Modus seperti ini Modus senyap Jadi biasanya bisa muter Kayak Netflix Atau muter musik Saya naik level 2 Coba kita finishkan Sekitar 2-3 kg saja Terus save Dan akhirnya kita sudah sampai Di opsi Sekuen 2 km Coba kita stop Untuk simulasi Save Bagaimana Apakah tersimpan Dengan baik Di Garmin Connect Dan Strava Untuk stop Cukup stop pedaling Nanti akan keluar Semacam dialog Dan bisa kita end Dengan klik Enter ending Oke dan setelah Dikonnect tadi Harusnya ada tombol ini Save to Strava Tinggal kita klik Harusnya nanti Auto save Ke Strava Dan mari kita save Dan ini adalah Hasil dari Aktiviti di Rufy Untuk rute di La Vuelta 2023 Stage 13 Statusnya sesuai Dengan yang kita lalui tadi Dan ada ekstra gambar Dari Rufy Sebagai berikut Oh sepertinya Tempat ikonik Di Voterate Kemudian ada kasih logo La Vuelta Dan gradient So far so good Yap dan kurang lebih Rufy ini mirip dengan Iklannya Yang mana rutenya Benar-benar asli Sesuai dengan ikonik Rute di seluruh dunia Bahkan bukan Menggunakan 3D Tapi kayak semacam Street View Di Google Maps Atau Google Earth Dan yang menarik Adalah gradientnya Nyata Sesuai dengan aslinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Berikutnya